Pemirsa dua warga Depok Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19. Kedua warga Depok tersebut diduga tertular dari warga negara Jepang yang berdomisili di Malaysia saat mengikuti acara klub dansa di Jakarta. Sebelumnya, Bandara Kertajati menjadi tempat transit 68 warga negara Indonesia, kru kapal Diamond Princess dari Yokohmaha Jepang pada minggu malam. Dari yang Diamond Princess itu, warga Indonesia yang akan diobservasi selama 28 hari, itu rutenya lewat Kertajati. Saya izinkan, nggak ada masalah sama NKRI. Antipasi warga apa menarikin? Ini kan ke pulau, jadi Kertajati hanya mendaratnya saja, setelah itu langsung ke pulau apa saya lupa lamanya. Jadi nggak ada diam lama di sana? Mendarat, naik bis, naik perahu, bukan perahu kapal, kemudian di sana sudah difasilitasi untuk berservasi selama 28 hari. Jadi itu sudah siap maksimal Pak ya? Kata itu sudah stand by? Itu tutup foksi dari Kementerian Kesehatan. Kita di wilayah hanya mengamankan proses lalu infas. Benun Jawa Barat, Ridwan Kamil pun meminta masyarakat tidak panik dan tetap menjaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.